Hai semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Kita bikin olahan pisang dan bihun yuk Ini pertama pisangnya kita kupas dulu Terus kita potong-potong sesuai selera Kalau aku pisangnya aku belah 4 Nah ini juga aku pakai pisang raja atau pisang jantan ya Boleh pakai pisang apa aja deh Ini juga kan uji coba Tapi aku suka banget dengan pisang ini Pokoknya pisangnya kita kupas semua dan kita potong-potong atau belah-belah sesuai selera Nanti kita sisihkan dulu Karena untuk pertama kita goreng dulu bihun berasnya Kita goreng bihun berasnya secukupnya aja Ini minyaknya harus benar-benar panas ya Karena kalau enggak nanti bihunnya enggak ngembang gitu Dia jadinya mirip mie lidi Kalau minyaknya itu enggak betul-betul panas Udah ini kita angketin Masaknya ini cepat banget Jadi udah diletakkan langsung balik langsung angkat Ini aja udah kuning gitu Padahal udah langsung diangkat tadi Kita pindahkan ke tempat lain Terus kita hancur-hancurin kayak gini nih Ini enggak dihancurin sebelum digoreng Karena nanti dia akan agak susah dia ngangkatnya ya Kemudian baru kita goreng pisangnya Oh iya si pisang ini kan pisang yang aku pakai ini udah benar-benar mateng Kayaknya hasilnya agak lembek gitu Tapi enak sih dia lebih manis jatuhnya kan Cuma kayaknya kalau misalnya teman-teman atau bunda sekalian mau coba Bikin kayak gini juga Bagusnya pisangnya yang agak mengkelan Atau belum terlalu lembut lah ya Karena dia nanti lebih cantik melihatnya Dan keriuknya lebih berasa Udah ini kalau udah mateng kayak gini Siap kita angkat Kita angkat dulu Nanti kita sisihkan dulu ya Karena kita mau bikin salut gulanya Udah kita bikin salut gulanya Ini aku pakai 2 sendok makan gula putih Kita panaskan kompor Jadi dia mengkaramel Kita tunggu aja tuh Aku sebarin supaya matengnya cepat ya Nah ini udah mulai mengkaramel Gak usah ditambah air Cukup pakai gula ini aja Udah ini bentar lagi selesai nih Udah mulai jadi gelembung-gelembung gitu Oke kalau udah kayak gini Udah pas banget kita masukkan pisang goreng tadi Kita masukkan pisangnya Kita aduk-aduk Sampai semua karamelnya itu Melekat di pisang secara rata Udah kalau udah nempel Merata Kita letakkan pisang goreng Yang udah salut karamel ini Ke atas bihun gorengnya Wah kita cepat-cepat ya Balurin si bihun beras tadi Ke pisang Karena ini kan karamelnya cepat banget Ngeras itu aja udah mulai ngeras kan Udah nih kayaknya udah siap disajikan Wih cantik sekali Ini dia hasil kreasi kita Bihun beras Dan pisang Cantik banget ya Bisa dibilang pisang keribu Dan rasanya itu Manis Gurih Cocok banget Untuk jadi temen minum teh Di pagi atau di sore hari Selamat mencoba di rumah Terima kasih sudah mampir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax